Pada akhir tahun 2008, seorang wanita dihabisi secara brutal dan tubuhnya dibuang ke sungai yang dingin. Namun siapa sangka, zainazah tersebut tidak terbawa arus menyusuri sungai, tapi malah seolah-olah bisa berenang sejauh 30 km melawan arus menuju ke hulu sungai. Yang lebih aneh dan mengejutkan lagi, setelah hanyut selama sebulan, zainazahnya ditemukan di pinggir sungai yang berjarak hanya beberapa ratus meter saja dari kediaman sang pelaku. Apakah ini semacam balas dendam dari jiwa tersakiti yang menuntut keadilan atau hanya suatu kebetulan belaka? It's a Jelisius Story Time! Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya! Di video kali ini, CST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari kota Shanghai, negara Republik Rakyat Tiongkok. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai! Pada tanggal 2 Januari 2009 pagi, seperti juga hari-hari sebelumnya, Xia Wang setiap hari selalu menyempatkan diri untuk berolahraga pagi dengan melakukan jogging santai di sepanjang tepi sungai Huangpu yang berada di distrik Songjiang, kota Shanghai. Tapi pagi ini, saat tiba di atas dermaga, dia melihat ada sesuatu yang mencurigakan di atas permukaan air. Awalnya dia mengira itu adalah ikan besar yang sedang bermain di air, namun setelah diperhatikan lagi, sepertinya dugaannya salah. Karena penasaran, dia pun memperlambat larinya, berjalan-pelan menuju ke arah benda tersebut, dan setelah mengamati dari jarak dekat, pemandangan yang menakutkan membuatnya terkejut setengah mati. Ternyata itu adalah sesosok zinghaza perempuan dengan rambut panjang dan dengan pucat yang mengambang mengikuti gerakan ombak yang naik turun tidak beraturan. Dengan gemetar, Xia Wang mengeluarkan ponsel dan menghubungi polisi. Kurang dari 20 menit kemudian, terdengar suara serenai polisi memecah kesunyian pagi. Beberapa mobil polisi dan ambulan berhenti di tepi sungai. Beberapa polisi berjalan menuju ke arah zinghaza, dan yang lainnya segera menutup lokasi kejadian dengan garis polisi. Dari hasil pemeriksaan awal oleh dokter forensik, diperkirakan korban yang terikat oleh kabel data komputer itu berusia sekitar 20 tahun. Tubuh bagian atas telanjang hanya mengenakan celana jin saja, tidak ada identitas apapun di tubuh yang sudah mulai membusuk dan bungka itu. Selain terdapat dua tato berbentuk daun yang relatif mencolok di lengan kanannya, kuku tangan dan kakinya dicat dengan cat kuku berwarna merah cerah waktu kematian diperkirakan sekitar satu bulan yang lalu. Dari hasil otopsi yang dilakukan oleh dokter forensik terhadap korban yang memiliki tinggi 168 cm tersebut, diketahui ada bekas luka halus di dada korban. Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata korban telah menjalani operasi pembesaran payudara, ditemukan prostetis sirikon di dalam dadanya. Korban diketahui juga telah mencukur semua bulu yang ada di tubuhnya, selain bulu kaki dan bulu ketiak, dia juga mencukur bulu kemaluannya. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, karena tidak biasanya seorang wanita normal melakukan hal tersebut, siapakah wanita ini? Melakukan pembesaran payudara dan mencukur semua bulu di tubuhnya, membuat polisi berasumsi kemungkinan korban adalah seorang yang berprofesi sebagai wanita penghibur. Siapakah yang telah membunuh korban dan kemudian membuangnya ke sungai? Namun dari hasil otopsi lainnya, membuat semua orang terkejut, karena berdasarkan tanda-tanda yang terdapat pada tubuh korban, diketahui bahwa sepertinya wanita itu bukan korban pembunuhan, tapi dia sengaja menghilangkan nyawanya sendiri. Dokter forensik menemukan adanya lumpur dalam jumlah besar di paru-paru dan saluran pernafasan korban, di mana itu menunjukkan bahwa korban tenggelam sebelum kematiannya. Namun jika korban sengaja menjatuhkan dirinya ke dalam sungai, bagaimana dengan kabel komputer yang ditemukan melilip di tubuhnya? Mungkinkah korban mengikatkan kabel tersebut ke tubuhnya sendiri terlebih dahulu? Berdasarkan penyelidikan, secara teori, korban dapat melakukannya sendiri sambil berjongkok, tapi yang menjadi pertanyaannya, mengapa dia sampai harus melakukan hal tersebut? Jika tujuannya hanya ingin mengakhiri dirinya, dia hanya perlu menutup mata sambil melompat ke bawah saja dan selesai sudah, buat apa repot-repot mengikat dirinya terlebih dahulu. Dokter forensik bernama Chow Conron yang menangani kasus ini, yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun, menyatakan keyakinannya bahwa ini pasti korban pembunuhan. Dengan posisi tubuh yang terikat, untuk bisa bergerak dan berjalan dengan nyaman saja sangat susah, bagaimana bisa melompat? Meskipun terdapat perdebatan panjang mengenai penyebab pasti kematiannya dalam rapat yang dilakukan oleh pihak kepolisian distrik Songjiang, Akhirnya diputuskan bahwa kasus wanita muda yang mengambang di tepi sungai Huangpu itu akan diselidiki sebagai kasus pembunuhan. Para petinggi kepolisian segera memerintahkan jajarannya untuk membentuk gugus tugas untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan memfokuskan pada identitas korban. Terdapat sebuah ciri aneh pada rambut korban yang menarik perhatian polisi. Saat ditemukan, rambut di kepalanya terlihat menjulang tinggi ke atas dengan cer rambut yang belum hilang seluruhnya. Gaya rambutnya seperti yang digunakan oleh para wanita zaman dahulu, dengan sanggul tinggi seperti yang sering muncul di film dan serial TV Sila. Karena di dalam distrik Songjiang memiliki dua basis film dan televisi, sehingga banyak aktris muda yang melakukan syuting film di sini. Jadi apakah korban adalah seorang aktris yang berasal dari lokasi syuting tersebut? Dari gaya rambut serta operasi payudara yang dilakukannya, mungkin saja semua dilakukannya demi untuk menambah kecantikan dan pesongannya sebagai seorang aktris. Polisi segera melakukan penyelidikan mendetil terhadap dua pusat film dan televisi tersebut, serta berbagai tempat hiburan lainnya di Shanghai. Namun setelah beberapa hari, tidak ada kemajuan dalam penyelidikan polisi, tidak ada berita tentang artis yang hilang di tempat hiburan malam, juga tidak ada laporan adanya gadis atau karyawan wanita yang menghilang maupun kehilangan kontak secara tiba-tiba. Untuk sementara, penyelidikan mengalami hambatan karena polisi tidak berhasil menemukan identitas korban. Namun di saat polisi mengalami jalan buntu, Dr. Forensik Cho berhasil mendapatkan petunjuk yang sangat penting dari dua prostesis silikon yang ditemukan dari payudara korban. Dr. Cho mengatakan bahwa korban pastilah seorang wanita muda yang sangat kaya karena untuk melakukan operasi pembesaran payudara dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga dia berasumsi korban kemungkinan bukanlah seorang wanita biasa semasa hidupnya, mungkin juga bukan seorang artis biasa ataupun seorang wanita penghibur. Ketika Dr. Cho menggunakan kaca pembesar untuk memeliksa prostesis silikon tersebut dengan teliti, dia menemukan dua baris kata yang sangat kecil di atasnya. Baris pertama adalah rangkaian huruf bahasa Inggris dan baris kedua bertuliskan 200G, di mana itu berarti silikon tersebut memiliki berat 200 gram. Setelah diteliti dengan seksama, hanya ditemukan sebuah huruf G di tengah deretan huruf berbahasa Inggris tersebut yang menarik perhatian polisi. Melalui penyelidikan online, diketahui bahwa rangkaian huruf berbahasa Inggris itu sebenarnya adalah nama dari sebuah perusahaan produksi silikon asal Amerika Serikat. Dan ternyata saat itu, hanya ada satu agen di negara Tiongkok yang berpusat di kota Shanghai yang secara resmi menjual produk mereka. Karena produk yang dijual mereka sangat mahal, sehingga sejauh ini hanya ada enam saja yang terjual di negara Tiongkok. Dan di antara keenamnya, hanya ada satu orang yang melakukan operasi penanaman dua prostesis sekaligus dalam waktu bersamaan. Lokasi operasi payudara tersebut dilakukan di Rumah Sakit Rakyat ke-9 Shanghai, cabang distrik Putong. Setelah ditelusuri lebih lanjut, akhirnya polisi dengan cepat mengetahui identitas korban. Nama yang terdaftar sebagai pasien rumah sakit tersebut adalah seorang gadis bernama Wang Lihua, berasal dari distrik Xinjiang, Provinsi Fujian, yang lahir pada tahun 1988. Pada saat yang sama, polisi juga menemukan sesuatu yang lebih penting lagi pada lembar arsip operasi pembesaran payudara Lihua, di mana di sana tercantum nama orang lain yang melakukan penanda tanganan pada arsip tersebut. Nama orang itu adalah Chow Wei Ming. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa hanya ada dua orang di kota Shanghai yang memiliki nama ini. Salah satunya seorang pria berusia di atas 70 tahun yang setelah dikonfirmasi oleh pihak rumah sakit, ciri fisik orang tersebut tidak sesuai dengan orang yang menemani Lihua saat operasi. Sedangkan satu lagi adalah seorang pria berusia 40 tahun, penduduk asli distrik Songjiang. Menurut ingatan dokter, pria inilah yang datang ke rumah sakit bersama Lihua untuk melakukan operasi payudara tersebut. Dari catatan pembayaran, ditemukan bahwa Chow Wei Ming yang berusia 40 tahun ini juga lah yang menanggung semua biayanya. Berdasarkan informasi tersebut, polisi dengan cepat menetapkan pria itu sebagai tersangka utamanya. Dari penyelidikan lanjutan diketahui bahwa Chow Wei Ming yang lahir pada tanggal 20 Januari 1969 adalah seorang direktur sebuah perusahaan milik negara di distrik Songjiang, kota Shanghai. Menikah dengan seorang wanita yang berprofesi sebagai seorang guru dan memiliki seorang putri berusia 15 tahun. Berdasarkan semua bukti yang berhasil dikumpulkan, polisi segera melakukan penangkapan terhadapnya dan membawanya ke kantor polisi untuk dilakukan serangkaian interogasi. Tidak butuh waktu lama, Wei Ming pun akhirnya mengakui semua perbuatannya. Di hadapan polisi, dengan sikap yang tenang, Wei Ming menjelaskan hubungannya dengan Wang Lihwa. Sebagai direktur perusahaan, Wei Ming memiliki gaji tahunan lebih dari 800 ribu yuan atau sekitar 1,76 miliar rupiah. Sehingga hal tersebut membuat dirinya memiliki kehidupan dan masa depan yang sangat baik, mapan, dengan tingkat sosial yang tinggi dan luas. Muda dan mapan, serta sering memiliki banyak kegiatan sosial, membuatnya mulai tergoda dengan dunia luar. Pada musim dingin tahun 2005, Wei Ming diajak oleh beberapa pengusaha untuk bersenang-senang ke kota Kunsan. Di sebuah KTV yang berada di kota Kunsan itulah, dia bertemu dengan Wang Lihwa yang saat itu belum genap berusia 17 tahun. Meskipun tidak memiliki kualifikasi akademis yang tinggi, tapi Lihwa memiliki wajah yang cantik dan mempesona, sehingga membuat Wei Ming terpikat olehnya. Setelah menghabiskan malam bersama, Wei Ming memberikan 10 ribu yuan atau sekitar 22 juta rupiah kepada Lihwa, dan kemudian membawanya ke kota Shanghai, menyewa rumah untuknya, membelikan pakaian dan perhiasan mewah, serta tas bermerek untuknya. Tidak terasa, 3 tahun telah berlalu. Wei Ming yang awalnya merasa dapat menemukan gairah masa mudanya pada diri gadis yang tidak jauh usianya dari putri kandungnya itu. Kini perlahan mulai memudar. Masa muda tidak didapatkan, yang ada kini hanya kekhawatiran, uang yang dikeluarkan juga tidak berkurang, malah semakin banyak. Ditambah lagi belakangan ini, perangai dan temperamen Lihwa juga semakin hari semakin tidak bisa dikendalikan. Wei Ming akhirnya memutuskan untuk menyingkirkan Lihwa dan mencari gadis yang lain. Tapi mereka telah bersama sekian tahun, bagaimana mungkin Lihwa akan menerima keputusan Wei Ming dan melepaskannya begitu saja. Lihwa yang marah mengancam akan menceritakan semua skandalnya kepada semua orang jika Wei Ming berani memutuskannya. Setelah beberapa kali pertengkaran sengit, pada suatu malam yang dingin, konflik besar akhirnya terjadi. Setelah Lihwa meninggal, Wei Ming mengikat tubuhnya dengan kabel komputer, memasukkannya ke dalam sebuah tas kulit ular dan kemudian meletakkannya ke dalam bagasi mobilnya. Dengan perasaan gelisah dan ketakutan, dia membawa mobil tersebut berputar-putar di sepanjang Sungai Huangpu sejauh 30 km hingga tiba di Kabupaten Chiasan di Provinsi Jujang. Namun anehnya, mengapa Zenazah Lihwa yang sudah dibuang sejauh 30 km tersebut seolah didorong oleh kekuatan misterius kembali ke distrik Songqiang dan bahkan saat ditemukan hanya berjarak beberapa ratus meter saja dari kediaman Wei Ming. Mengenai hal ini, penyidik berasumsi bahwa kemungkinan besar hal itu disebabkan oleh banyaknya kapal yang berlayar di sepanjang Sungai Huangpu sehingga tas kulit ular yang berisi Zenazah korban tersebut kebetulan tersangkut di bawah kapal yang mengarah ke distrik Songqiang. Tas kulit itu kemudian robek sehingga membuat Zenazahnya keluar dan mengambang di pinggir sungai. Hal ini juga memberikan penjelasan mengapa saat pertama kali ditemukan di dalam saluran pernafasan dan paru-parunya terdapat banyak lumpur. Karena aliran air relatif deras saat kapal melaju membuat banyak air masuk ke dalam hidung dan mulutnya sehingga menyesatkan penilaian dokter forensik yang memeriksanya mengira bahwa korban tenggelam sebelum meninggal dunia. Kebenaran akhirnya terungkap pelaku Chau Weiming membayar mahal atas semua kejahatannya. Menurut orang-orang yang pernah berhubungan dengannya Direktur Chau ini adalah orang yang menarik dan pandai berbicara. Setiap orang yang melihatnya pasti akan berfikir bahwa dia adalah sosok pria bertanggung jawab yang baik, jujur, dan karismatik. Tapi ternyata, pria sukses dengan status tinggi dan banyak uang ini adalah seorang penjahat yang telah melakukan pembunuhan. Keluarga Chau sangat terpukul dan hancur dengan perbuatan yang dilakukan oleh Weiming. Sementara istri dan putrinya juga tidak dapat menerima kenyataan pahit ini, kehidupan bahagia yang mereka bina selama bertahun-tahun seketika berubah dalam sekejap mata. Seorang suami dan ayah yang baik dengan karir yang cermelang tiba-tiba berubah menjadi seorang pembunuh. Dikarenakan opini publik terhadap keluarganya, istri Weiming tidak punya pilihan lain selain pindah dari kota Shanghai. Oleh pengadilan menengah rakyat kota Shanghai, Chau Weiming dicatuhi hukuman mati dengan penangguhan eksekusi selama dua tahun serta dicabut hak politiknya seumur hidup. Namun dikabarkan, Weiming mendapatkan keringanan hukuman sebanyak empat kali dan berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan oleh pengadilan menengah rakyat nomor 2 Shanghai pada bulan Agustus 2023, Weiming kembali mendapatkan pengurangan masa tahanan selama lima bulan dan perampasan hak politik selama tujuh tahun. Sayangnya tidak disebutkan sampai kapan dia akan ditahan di penjara Thilan Chau yang berada di kota Shanghai. Status dan jabatan tinggi adalah seperti pedang bermata dua, ia bisa mengangkat kita atau mengiris jati diri kita yang sebenarnya. Di balik tingginya jabatan dan gemerlapnya harta, godaan untuk lupa diri semakin besar. Semakin tinggi kita berada, semakin rawan kita lupa daratan karena kemewahan dan jabatan tinggi bisa membutakan hati kita. Kekayaan yang sejati adalah kesadaran diri dan kerendahan hati. Tanpanya, harta hanya menjadi beban bagi jiwa. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Ada yang mengatakan, jika seseorang memiliki uang, ada kemungkinan dia akan belajar menjadi jahat. Jika seorang pria tidak nakal, dia tidak akan disukai para wanita. Namun jika pria itu sedikit nakal, maka wanita akan tertarik kepadanya. Benarkah pendapat itu? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, Stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next JJ RSU Stories. Bye-bye!